Di Nusum Ngiji, kawas Ayana, jumlah pasien anugata rajang demam berdarah dengiu atau DBD, alatan dicocor ringgit AIDES ECEPTI. Nambahan di Rumah Sakit Daerah Al-Ishan, Kecamatan Balai Indah, Kepupatan Bandung. Tapi Ayana, 195 kasus DBD diungkulan ke pihak rumah sakit. Sama latihan pasien DBD di antara nantilar dunia. Sumabarna, virus demam berdarah dengiu atau DBD di Kabupaten Bandung, Bekimahabu. Kukituna, jumlah pasien anugat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ishan, Kecamatan Balai Indah, Kabupaten Bandung, Bekinambahan. Dina bulan Desember 2018, genepuluh kasus DBD diungkulan ke pihak rumah sakit. Ari Tisaprak, awal bulan Januari, Kecatet, 125 pasien dirawat ke lawan intensif di RS UD Al-Ihsan, Balukar Keenterupan Panyakit Demam Berdarah. Tisakumna, pasien DBD yang dirawat, genepuluh persen namang rupa pasien barudak. Lianti Gitu, Tina, 125 kasus DBD, 12 kasus keasub kategori soft DSS, Ari Tilurang, pasien DBD di antara nantilar dunia. Tepi Kakiwari, pihak rumah sakit taca nambahan jumlah rohangan anco-kenen pasien DBD, dumih rohangan anuaya ayena masih nyukupan. Dari 165 kasus itu, 60 persennya anak-anak ya, dan sudah ada 12 kasus yang masuk ke dalam kategori soft DSS. Dari kasus yang 165 itu, ternyata sudah ada juga korban yang meninggal dunia. Minangka, tarekah piken yinglar bagi mahabuna panyakit alatan virus dengiu atau DBD, masyarakat diperdih piken ngelakonan pola hirup anu bersih, kucara nyorang lampah tiluen, nyata nguras, ngubur turta nutup panampungan cai. Samalah masyarakat gediperdih sangkan segancangna mawa warga anungarandapan mengpirang gejala virus DBD ke rumah sakit anupang deketna, sangkan bisa langsung diungkulanku pihak rumah sakit. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV